Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kalian tahu? Tingkat keberhasilan dari operasi ini ada 85%. Itu artinya ada 15% juga bisa gagal. Apa kau ngomongin kayak gitu sih? Iya, Pak. Papa jangan ngomong kayak gitu dong, Pak. Bukannya Papa yang ngajarin kita buat selalu optimis, Pak. Iya. Lagian ya, Pak. 85% itu lebih besar daripada 15%. Jadi aku gak bakal ngijinin Papa untuk mikirin yang kecil. Papa juga kan selalu ngajarin kita untuk berpikir hal yang besar. Papa tahu. Papa tahu. Papa cuma saat ini lagi merasa sangat kecil. Papa itu takut kekangan kalian. Pak, Papa lupa satu hal. Walaupun kita ini kecil, Allah itu maha besar, Pak. Iya, Pak. Benar kata Allah, Pak. Lebih baik sekarang kita serahkan semua sama Allah. Oh, ya. Yang haruskan hal ini dulu hanyalah bersalahan diri sama Allah. Terus berdoa supaya Papa sembuh. Dan gak lupa melakukan segala ikhtiar. Supaya Papa sembuh. Ya, sama. Pak, aku mau haus. Aku mau ke kantong dulu, ya. Beli minum. Parangmen jangin Papa dulu, ya. Iya, iya, sayang. Iya. Ya Allah, sebenarnya aku juga takut. Aku takut operasi ini gak berhasil. Aku takut harus berpisah selamanya dari Papa. Enggak. Gue gak boleh mikir yang gak-enggak. Gue gak boleh nangis. Gue harus kuat. Demi Papa. Gue kayak orang bego aja deh. Ngapain juga gue nongkrong di sini? Sekarang lo tuh gak bilang, lo tuh maunya apa. Yang gue mau. Bukan hadiah-hadiah kayak gini, Sam. Bukan restoran mahal kayak apa yang lo kasih ke gue sekarang. Yang gue mau. Simple, Sam. Gue cuman mau orang yang bisa ngelindungin gue. Orang yang gak ngebentak gue kayak apa yang dilokuin bokap gue ke nyokap gue. Orang yang gak akan kasar sama gue mukul gue kayak apa yang dilokuin bokap gue ke gue sama nyokap gue. Gue bakal jadi kayak apa yang lo mau, Rin. Sayangnya gue gak percaya. Lo kenapa enggak? Karena bokap gue juga ngomongin hal yang sama kayak apa yang lo ngomongin sekarang sama gue. Sampai nyokap gue lulus, Sam. Karena semanisnya itu kata gak banyak. Sampai nyokap gue sekarang dibikin lagi seterusnya. Tapi gue gak bakal ngebokan lo ya. Iya lo tau dari mana. Dari mana, Sam? Padahal kan gue udah nolak, Sam. Tapi kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia ya? Ya serius lah. Iya, disini kan mahal loh. Gak apa-apa kali kak. Disini kan emang makanan yang enak semua. Yaudah. Kasem pernah kesini? Perut. Pernah kesini, pernah. Makanan favorit Kasem apa? Kalau aku sih paling suka cream brulinya. Kalau sih. Kalau aku, gue suka rasanya ya. Yaudah, yuk. Yuk. Eh, Kak. Prili mau ke toilet sebentar ya? Wah, toilet yang disana aja. Yaudah, lihat. Iya. Yaudah, ini ya. Harus saya order aja ya. Makasih. Karin. Sam? Kak, kita dulu kesini. Tunggu aja dulu ya. Sebentar. Cik. Ternyata kesini sama Prili. Oh. Iya. Gue kesini sama Prili. Bukan urusan lo kan? Iya sih. Benar juga. Iya. Bukan urusan gue, Sam. Iya. Dasar egois. Ngomong apa tuh, Nick? Lo egois. Emangnya kenapa? Lo gak nyadar lo egois. Kayak nyokap lo itu nyariin lo. Kita semua nyariin lo. Dan lo malah enak-enakan di sini. Hah? Lo ngomong apa sih, Sam? Lo bilang gue enak-enakan di sini. Eh, Sam. Kalau lo gak tau hidup orang, lo gak usah ngejaj orang. Gue gak tau lo. Iya. Rin. Lo itu kabur dari rumah lo. Karena lo berantem sama bokap lo kan? Iya kan? Rin. Asal lo tau ya. Nyokap lo nyariin lo. Guru-guru juga nyariin lo. Dan kita semua temen-temen lo nyariin lo. Tapi lo malah asik-asikan di sini. Ya itu kalau lo gak disebut egois apa namanya? Gue gak kayak gitu, Sam. Kayak gitu gimana? Lo gak egois? Lo harusnya nyadarin. Kalau lo gak egois, lo gak bakal bikin nyokap lo khawatir, tau? Lo selalu bilang sama gue, Bokap gue jahat, bokap gue jahat. Tapi lo harusnya nyadarin. Lo harusnya ngaca. Lo yang jahat. Lo yang bikin nyokap lo khawatir. Rin. Asal lo tau ya. Di dunia ini gak ada keluarga yang sempurna. Bahkan bukan sama nyokap gue. Gak peduli sama gue. Tapi gue selalu berusaha untuk gak ngelakuin apa yang lo lakuin. Yaitu nyusayang mereka. Bikin mereka khawatir. Kenapa? Karena gue sayang keluarga gue. Catat teman-teman goreng. Ya udah. Mending sekarang itu pindah ke kakai dia. Soalnya di kafe ini gak nyaman. Jadi kita pindah kafe aja. Yaudah ya. Ah mama. Mama. Makanya mah. Kalau makan jangan telat. Kan aku udah selalu ingetin mama jadinya apa. Mama. Mama makan bukan? Bukan.